Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di JKP Channel In The House, yo! Jadi ini adalah konten yang banyak banget orang request Dan banyak banget yang nge-search juga Gua juga bingung banyak banget yang nge-search gini ya Jadi banyak yang request, bang lu coba tujukin semua isi nge-search dulu Ya, nah gua tambahin nih Gua bakal coba nge-hitung berapa UC yang udah gua habisin Untuk mendapatin semua skin yang gua punya saat ini Pasti penasaran kan? Nah disini gua juga bakal coba ngasih masukan buat temen-temen semua yang Yang pengen bakal riusi atau sejenisnya Yang tertarik lah atau sejenisnya ya Supaya kalian terbuka lah pikirannya ya Tentang dunia fana ini Dan Disini mungkin kalian bakal tau alasannya Kenapa gua sekarang jarang bakal riusi Ya, padahal banyak skin baru Keren-keren skin barunya bagus banget Bisa goyang-goyang, semuanya bisa gerak Ya kan banyak banget skin baru, keren-keren Kenapa gua gak pernah bakal riusi Mungkin kalian bakal tau di konten yang satu ini Dan Yah, gitulah Disini gua bakal cerita dikit tentang ID gua Ini ID Bang EJ bikin di Season 3 Jadi gua baru mulai main PUBG itu Season 3 sebenernya Udah is, jaman dulu Playernya Masih Gak gitu Fokus mainnya Jadi kan Saat Season 3 itu belum ada turnamen yang gede-gede banget Baru Ada sih, ada sih Temen Saat itu orang masih belum Aware gitu ya Belum sadar kalo Ini game bakal gede Dan bakal ada turnamen yang berhadiah besar banget Jadi saat itu playernya masih kayak Have fun casual play doang Main have fun doang ya Nah saat itu ya Bang EJ Gak pernah Beli skin Tapi Gua mulai kepikiran Ya udah gua beli RP lah Nah ini ada skin RP nih Tapi disini gua gak bakal ngebahas semuanya Gua bakal bahasnya mitik-mitik aja Sama yang berkesan Bagi gua ya Skinnya Kita bakal liat bareng-bareng Gua bakal coba ngitung Berapa UC yang gua habisin Gua bakal catet Kita bakal liat Hasilnya berapa tuh Kita liat yang mitik aja ya Jadi skin yang disini Gua bakal ceritain Gimana proses dapetnya Ini adalah skin Jester Oh gak ada sih Ah bentar ya Ini kayaknya kepake di yang satunya Oh ini disini Yang pertama skin jester ini ya Skin jester ini gua dapetin Dari gua bakar UC M4 joker Kalo kalian inget ya Gua bikin M4 joker itu Ntar gua bakal ngitung di M4 joker aja Gua ngabisin berapa UC Tapi ini gua anggap gratis aja Tapi ini skin gua dapet dari M4 joker Jadi M4 joker itu dulu Dapetnya itu dari classic crate udah Crate Kalian buka Dapetnya Ini bonusnya Yang mitik Nah Ini gua anggap bonus Tapi dulu abisnya banyak juga tuh Kemudian ini mumi juga gua anggap bonus ya Karena gua dapetin ini Dari Mau dapetin skin parao Temen Kalo kalian yang nonton gua bakar UC Untuk dapetin skin parao Pasti tau nih Mumiset nih Dulu sempet keluar Jazz No Limit Bikin konten Untuk dapetin ini mumiset Ngabisin 100 ribu UC apa ya Cuman 20 ribu UC udah dapet dia Kalo kalian liat ini ada nih kontennya si Jazz No Limit ini Ingat banget gua Dia lagi galau kali ya Pengen bikin konten selain ML ya ML Mobile Legends Berikutnya ini Glacier Dulu ini sempet rilis Cuman ini rilis lagi kedua kali Bersamaan dengan AKM Glacier Jadi ini gua anggap sedikit bonus lah ya Nanti gua hitungnya Ke bebannya Gua dapetin AKM Glacier berapa duit gitu ya Berapa UC gitu ya Jadi ini skin Glacier keren banget Dapetnya barengan sama AKM Glacier Bonus juga Kemudian skin Extreme Punk Set Ini adalah skin pertama yang ada emotenya Ya jadi kalau dulu jalan season 1,2,3 Ini keluarnya season 4 ya Itu gak ada emotikonnya Kalo beli baju yang mitik sekalipun Gak ada emotikonnya kayak gini Ini gak ada emotikonnya Ya Dan Ini satu-satunya yang ada Nah saat itu gua punya UC kalo gak salah 25 ribu Jadi gua catet ya Lebih kurang ini habisin 25-27 ribu 27 ribu UC temen-nya Gua dapetin ini Dan gua review di sunhawk Gua bikin konten ini Ini habis kenokin orang gak ya Ya Bersihin kaki Keren banget Cuman kalo di lobby dia seakan-akan duduk Cuman di dalam game dia gak bisa duduk Ya Ini dia temen-temen Extreme Punk Set Ini adalah skin mitik pertama Baju yang gua dapetin Skin pertama mitik baju ya Yang dari klasik kred Klasik sih apa ya Premium kred temen-temen ya Berikutnya ini adalah Skin Trio Batman Kalo ingat Kalian ingat ya Gua bikin konten bareng Bang Benny Bareng Bang Alec ya Main Trio Batman Kalo kalian cari pasti ada itu Ini kalo gak salah skin season 5 ya Bersamaan dengan ini Kita disuruh pilih Mau skin ini atau ini Gua milihnya yang ini Pas Bang Alec sama Bang Benny milihnya ini Jadi kita bikin konten bareng Seru banget itu Mungkin kalian pengen nostalgia gitu Ya Ngaka-ngakaan Tapi saat itu playernya masih gak sejago sekarang ya Sekarang gila-gila cuy Jagu-jago cuy Wah Jadi ini skin dari RP gak gua hitung lah ya Kemudian ini skin Arachnoid Ini adalah skin kedua Mitik Yang gua berusaha dapatkan dari premium kred Dan ini Mengecewakan baru Ini skin ada emotenya Ini skin gua anggap premium banget Sampai suatu saat muncul skin yang sama seperti ini Cuma beda warna Itu gua langsung kayak Ya ampun Gua ngabisin hampir berapa ya 53 ribu, 54 ribu UC Untuk dapetin ini Gua catat ya 54 ribu UC cuman dapetin set ini Helmnya Dan gua sangat kecewa sih sekarang 50 ribu UC 50 UC kalo dikonversikan ke rupiah Lebih kurang Ehm Kali 6 Sekini 9 juta Rupiah Baju gua di dunia nyata Kalian liat gua bikin konten gak pernah ganti-ganti Ini apa ini Apa ini Unic lo ini paling apa ini Cuman berapa ini 150 ribu ini Ini aja udah mahal gua bilang Baju gua yang biasa gua pake Baju merah itu Itu parasut Cuman 45 ribu 10 ribu coy Beneran Ternyata lagi pakenya Bukan promosi coy Bener-bener aja ini Ntar gua jual baju lah Mau gak Bang Eji bikin baju Dari dulu gua ditawarin bikin baju gak pernah gua bikin Siapa tau temen-temen tertarik sama Ehm Apa ya Baju kalo gua bikin Gua bikin Kita bikin modelnya keren-keren gitu kan Sekalin promosi dikit lah Berikutnya nih Baju Dari first anniversary Si Ehm Mobile Legends PUBG Mobile ya Bareng ini ya Keluarnya ya Beda seminggu kalo gak salah ya Tapi cara dapetinnya beda Kalo gak salah satu dari RP Bukan ya Satu dari RP Satunya Dari Crate Yang dari Crate tuh sekitar 10.000 UC Nah Itu lumayan murah ya Kenapa lumayan murah Karena dapetinnya sama UMP Yang warna ungu Kalo kalian ingat Nanti gua bakal tunjukinnya Jadi ini Lumayan lah Ini Joker The full ini The full versi baju Gua dapetin sama topengnya Karena tuh sempet keluar Ini kayaknya ngabisinnya lumayan Sekitar 30.000 UC temen-temen ya Terserah ya Gua gak lupa-lupa dikit ini Jadi gua bakal tulis aja Ehm 30.000 UC temen-temen ya Wuh Udah lumayan tuh Ya Dapet topeng baju sama dapet motornya Becaknya temen-temen Kemudian ini yang gua udah cerita tadi Ini skin Ehm Bagus tapi Ini lumayan murah ya Ini muncul ketika Yang zombie-jombie itu PUBG lagi heboh Ini dapetinnya 10.000 UC lebih kurang Dapetinnya dengan cara Ada rulet yang kita setiap pencet sekali Harganya naik Dapet harganya naik Gitu kan Ini 10.000 Wah Ya gila ya Kemudian ini ya Godzilla versus Ghidorah Kemarin PUBG sempet Ehm Kerjasama sama Godzilla Ghidorah Nah ini 2 set dapetinnya dengan rulet yang Bisa dapet kuponnya Kuponnya kalo dapet Kalian bisa tukar dengan skin ini Melee Nah gua cari sampe dapet dua-duanya nih Ini habis sekitar 35.000 UC kalo gak salah Dan ini kalo gak salah gak gua jadiin konten Yang gua jadiin konten ketika gua Ngebikin Ehm Ngebuka Kupon untuk mendapatkan skin Godzilla Ehm Gila ya Sultan gue ya Next Ini RP Jadi gua anggap gratis Ini RP juga ya Jelek banget ya Ini Maksudnya gak pantes lah masuk RP gitu Skin Godzilla gua anggap gratis Karena gua buka kupon Sebanyak 800 kupon Ini video viral di luar negeri Banyak banget penonton dari Turki Dari Arab Dari mana gitu ya Dari India Yang dateng ke channel gua Cuman untuk nonton gua Bakar UCI demi Godzilla Karena ini skin Jarang banget ada yang mau bakar ya Saat itu ya Dan gua dapetin skinnya Ini skin gak bagus dipake Karena gede banget badannya Jadi gampang ditembak Menurut gua Susah sembunyinya Ini yang gua bilang ya Ini temen-temen sama persis dengan skin ini Kalo kalian perhatikan ya Liat ya Gua ganti ya Persis Cuman beda warna Bener-bener Beda warna doang Dan Ini jauh lebih murah gua dapetinnya Sekitar 14.000 15.000 UC Dapet 1 set Semuanya Udah mitik 9.000 apa Ya gua tulis 15.000 lah Ya gua jadi kayak ngerasa Tapi ini gak ada emotnya ya Anehnya ini gak dapet emot Yang itu dapet emot Jadi ya sudahlah Masa emot harganya 30.000 UC Gila gak tuh Gila Kemudian ini intergalactic juga gua dapetin Sekitar 30.000 UC Ya 25-30.000 UC Gila Gila Jadi zaman dulu itu ya Zaman Gua bakal ceritain ya Nanti lah Di M4 Di senjata aja ya Di senjata Gua bakal ceritain Gimana Bakar-bakar UC itu bisa populer di Indonesia Di dunia PUBG Ya Ini skin rp season 8 juga Ya Yang ini Skin pertama yang Bisa goyang bajunya Nah Bajunya bisa goyang jubahnya Nah Ini skin pertama yang jubah bisa goyang Ini sekitar 30.000 UC Karena gua gak hoki Gak hoki Gak hokinya gimana Karena Ehm Bisa dapetin bajunya langsung Tapi gua gak dapetin Jadi gua harus tukar koin Untuk dapetin bajunya Ya Jadi bener-bener Gua gak hoki banget Yaudah gua habisin lumayan banyak Dapetin ini skin Dulu gua suka banget Cuma sekarang gua gak suka Karena Goyangannya itu jadi kaku sekarang Dulu tuh Smooth banget Ini skin Rp season 9 Ninja Ini gua dapetin Gua anggap gratis Karena gua iseng Pencet create Dapet gratisan Ini hoki banget gua Ya Kemudian ini juga skin season 10 Ini season 11 Jelek banget Ini bisa goyang Cuma ini kaku banget goyangannya Dan menurut gua Ini terlalu gede ukurannya Lu bayangin ini karakter gua cewek loh Kayak karakter cowok jadi Ini season 12 Gua lumayan heboh Dengan ini skin keren Tasnya gua sembunyiin dulu ya Tangguh aja Acara orang Kemudian Tadi udah sampe sini sorry Ini Ini Sebelum gua Nge Gacha Gacha Parawok Gua gacha ini Gua abisin sekitar 27 atau 35 ribu UC gitu ya Untuk dapetin skin ini temen-temen Nah Gua inget banget Gua di skin ini gua janji sama Winnie Gua bilang Ini terakhirlah Ini gua bakar UC untuk Untuk beberapa saat kedepan gua gak bakal bakar UC Gua bilang gitu Tapi gak lama setelah itu Parawok luar Dan pusing gua Main Gua abisin Bang Benny Mojang Abisin 100 ribu UC untuk dapetin ini Gua lumayan hoki sih Banyak yang bilang Hoki banget lu bang Hoki banget Ternyata gak hoki juga itu Buang-buang duit juga Ini skin RP terjelek Season 13 Kalo kalian inget ya Ini ada emotenya Gua gak suka banget Karena mereka kerjasama dengan Apalah katanya Ini malah lebih bagus Yang beli pake RP-nya RP Point Ini season 14 Yang heboh Bisa goyang-goyang Ini Dapetin dari RP Point-nya Ini dapetin bonus dari Paraw Temen-temen Ini juga bonus dari Paraw Ini Paraw Skin Jadi setelah gua nge- Beli ini Bakar ini Tiba-tiba ini skin nongol Gak lama ya Ini skin nongol Gua ngabisin lumayan nih 65 ribu 60 ribu UC lah Lebih kurang ya 65 ribu UC lah Lebih kurang Untuk dapetin skin ini Untuk bisa max level Jadi ini skin cukup Menyebalkan juga sih Kenapa? Karena kalo gua pake ini skin Ketahuan gua youtuber Karena gak ada orang biasa Yang niat banget Untuk beli skin ini Kalo emang Gak niat untuk main game-nya Gitu ya Dan ini kan bukan untuk investasi Kalian gak bisa dijual lagi Gitu loh Ada yang mau beli gak ID gua? Ini gua jual nih Gitu ya Kemudian ini Skin yang terakhir gua bakar UC Kalo kalian nonton Bang Eji bakar UC Habisin sekitar 27 ribu UC Buat dapetin ini skin Temen-temen ya Ya hoki-hoki gak hoki 36 ribu kalo gak salah ya UC nya Lupa ya Dapetnya cuma satu ini Gua pengennya dapet semua Wah gak beruntung Kayak Abi dapet semua tuh Cuma 25 ribu UC Ya tergantung orang lah Hoki-hokian gitu kan Gua cuman dapet ini Kemudian ada satu skin yang Bersejarah juga temen Skin Yeti ya Jadi gua pernah Sampai di DM sama orang Dubai ya Dia mau beli ini Skin gua Emang bisa jual ah skin Kalo bisa gua jual Malum gua bilang Gak bisa ya Jadi ini skin Gua inget banget Muncul ketika VKND muncul Dan saat itu Yang pertama Gacha ini Siapa ya? Bang Alex Habis itu kalo gak salah Kenbo Baru gua Karena banyak banget yang rius Bang Bakaryeti Bakaryeti Saat itu Gua gak tau ya Menonton gua demen banget Menonton gua bakaryusi Mungkin mereka suka gua tersisa Ini Cuma legendary Tapi habisinya 25.000 UC temen temen Sampai nangis-nangis gua Gua ngisi UC 3 kali nih Buat beli ini Kalo gak salah ya Sekali ya 2 kali 4 3 kali gitu 25.000 UC gua udah berdapat Aduh Ya Sisanya ya skin-skin yang Gak gitu berkesan lah ya Ada beberapa yang berkesan gitu kan Jadi untuk outfit yang max Itu Jadi total punya Bang Eji Itu ada 6 Tambah 6 Tambah 6 Tambah 6 24 35 temen ya Ada 35 skin Kalo di itu Gak banyak juga sih sebenernya Cuman Kalo gua Iliat Itu udah total 396.000 UC Gila ya Ini skin dapet gratisan Ini seharusnya sama shark Kalian tau gak Yang penyelam Yang baju penyelam Tapi gua dapet ini Anggap gratisan Ini barangan sama yang Jester tadi Sama ini temen temen Dari The Fool Dari The Fool Ini dapet dari Ulang tahunnya PUBG Ini dapet dari yang tadi ya Arak Noid Set Ini ulang tahun PUBG Ya ini Ini gua mau dapetin helmnya Gua bakar UC Gua inget banget ya Sama Bini gua Ya Gua bakar UC Gak dapet helmnya Gua gak record Gila gak tuh Gila gak tuh Udah dimarai Bini ya Gak record bro Kalian cari gak bakal nemu kontennya Itu gua abis 25.000 UC Gua kayak Waduh Ternat Dari sini kalian tau lah Ceritanya kalo gua Pernah bakar UC Tapi gak ke record Sakitnya tuh Ya ampun kayak Aduh Yah yaudahlah Gak rezeki Biasanya kalo bukan rezeki kita gitu Tapi gua suka juga skinnya Ya untuk menghibur diri gitu ya Ini gua dapet gratisan Mencek dapet Ini yang gua bilang Arak Noid Sama gak beda Cuma beda warna Season 13 Ini dapet dari Yang Lupa gua Gua cuman dapet Gratisan sih ini gua anggap ya Ini sisanya dari RP semua Ini yang terakhir gua dapetin Sisanya gak gitu berkesan Ini juga gak ada yang berkesan Lanjutin lagi ya temennya Oke Ini dapet dari helm Apa namanya Joker ya The full ya The full yang tadi ya baju ya 30 ribu UC Ini dapet dari pertama kali kalian top up Ini dari RP semua nih sisanya Gak ada yang berkesan Baju juga gak ada yang berkesan Celangan gak ada Sepatu Bape Ini gua iseng doang Kemarin dulu ada Babe Ya gua gak Bakar UCI saat itu Karena menurut gua agak menarik Helm juga Ini gratisan Ini intergalactic Ini gratisan Gua pencet iseng dapet Ini glassier segala macem Tas Coba kita liat ya Sekali kita liat ya Sekali kita liat ya Ada dua doang mitiknya gua Dulu itu gua pengen yang lain-lain Tapi gak dapet Ini glassier Ini bisa dihilangin dulu gak sih Maskernya jelek banget sih Kemudian ini ada Ini resident evil ya Season 5 Ini season 12 Season 9 Ini arachnoid helm Ini RP juga Ini aneh kan Ini ada yang RP Cuma gak ditulis Ini RP gua inget ini Ini Ulang tahun Ini bukan Ini RP Ini bukan Ini RP 11 13 Hmm Banyak juga helm gua Ini Gua dapetin bareng dengan mobil Ini 10 ribu UC ini harganya Ntar gua bakal catet Untuk tas juga ya temennya Tasnya gua lumayan banyak Ya Tas yang paling bagus ini ya Gua dapet dari yang gold tadi Keren ya tasnya ya Yang mitik Ini liat Yang mitik cuman Dua temennya Godzilla Godzilla banji dengan parah Dan Ini Gua gak pernah pake lagi sekarang Karena kalo gua pake skin yang satu ini Ketahuan Gua aja gaming Ini skin yang gak pernah gua pake Padahal gua suka banget Tapi dia kalo level 2 jelek banget Gitu ya Sisanya skin yang biasa aja lah Kalo kalo bisa liat skinnya Kita ke senjata nih Senjata menarik ya Gua bakal buka di workshop aja Ya Di workshop aja di senjata Karena senjata itu Ada ceritanya Ceritanya panjang lah Ya Ini senjata pertama yang gua bakar UC Ini adalah senjata yang paling berkesan untuk Channel gua bahkan Di dunia PUBG Karena ini senjata yang bikin gua naiknya Lebih kenceng lagi gitu ya Viral ya Jadi bang AJ bikin konten bakar UC ini viral Gua inget saat itu yang bikin konten ini siapa ya PG juga ada bikin Kemudian Kenbo doang paling ya Karena saat itu belum ada senjata yang Ada efek seperti ini temen temen Ini adalah senjata pertama yang ada efek kayak gini Terus gua ngabisin real ya Duit 14 juta kalau gak salah Rupiah Ya untuk dapetin ini Gua ngabisin berapa ya 55 ribu UC lebih lah Ya 55 ribu UC untuk dapetin ini Dan dapet Ya Dan viral Dan rame banget itu rame banget Gua inget gua lagi liburan Gua liat Oh gila view gua gede banget Subscriber gua sehari tambah 20 ribu Nice Siapa tau terjadi lagi di masa depan ya Gak tau ya Rejeki gitu ya Gitu ya Gitu ya Keren banget sih ini Ini berkesan banget sih Dulu itu ada on hit efeknya Jadi kalau kita nembak itu Ada warna putih-putihnya Jadi temen kita bisa ngeliat juga tuh Kalau kita nembak musuh Jelas banget Jadi Ini skin pertama yang gua bakar Ingat banget gua Jadi kalau kalian cari Bakar UC yang pertama yang ini temen Setelah ini gak lama Satu bulan kemudian muncul lah ini Jadi dulu itu Skin ultimate itu jarang banget keluar Jadi itu kayak premium Dan Kita yang Mau koleksi Mau bikin konten Gak keberatan juga Kayak yaudah muncul aja Sebulan sekali Kita beli 2 bulan sekali lah Masuk akal lah gitu ya Nah Ini juga bagus Karena ada on hit efeknya Maaf ya Ada kill message nya Ada on hit efeknya juga Ya Ini gua ngamesin lebih kurang 55 ribu sampai 60 ribu UC juga 70 ribu ya Hampir 70 ribu loh ini Gua tulis 60 aja deh 60 ribu UC ya Gede loh ini Kalo kalian liat Gua lupa ya Range nya 50-70 ribu UC ini Ya Jadi setelah M4 Ini muncul Setelah ini muncul Baru ini muncul Orang ribut Kenapa M4 terus Dulu gua beli ini tuh dengan berat hati sebenernya ya Cuman gua liat ini Loot rate nya bagus banget Ada yang nongol-nongol Dan ini gua Bikin konten ini juga rame banget temen ya Jadi setelah itu Bini gua Gua belum married sama bini gua ya Jadi Em Dia masih jadi pacar gua setelah itu Tapi kita udah ada planning Gua udah janji Gua bakal married dalam waktu dekat gitu kan Apa bunganya ya sama cerita gua ya Ya Jadi ceritanya dulu Gua masih sama pacar Ya Calon bini Dulu tuh konten gua calon bini Ya Sekarang jadi bini beneran Ini Ngabisin UC nya banyak banget ya Tadi dapet skin gesture itu Sekitar 70 ribu UC Gila sih ini Skin termahal yang gua punya ini Satu-satunya Yang mythic ya Di antara semua skin lab Setelah ini rilis ya Baru rilislah si Scar L Scar L ini jelek banget bentuknya Tapi mau gimana ya Namanya skin Ini Skin ultimate Orang gak punya Penonton suka ya kan Kita juga Yang youtuber juga Eh Merasa premium ya Kalo punya Senjata ini bukan pertamak ya Merasa Keren gitu ya Dan gua benci banget ini skin Kenapa kalo kita bunuh orang Ininya ngebug Dari jauh gak keliatan temen-temen Create nya Dan karena gak banyak yang pake Mungkin gak ada yang laporin Sampai sekarang gak di fix ini Bugnya ini Bug ini Mungkin males sekali mereka ya Gak banyak yang pake juga gitu ya Ini skin gua beli lebih kurang 50 ribu UC Jadi rata-rata itu 50 ribu UC ya Yang ini agak murah ya Sebenernya gak sampai 50 ribu kayaknya Eh sampe sih Dulu itu dapetinnya gak kayak sekarang Dulu itu rulit temen-temen ya Sekarang itu buka crate kalo kalian liat Jadi dulu itu lebih dihargain lah Ngerasain kayak premium gitu ya Habis itu gak lama keluar uji Uji ini lumayan murah 18 ribu UC temen-temen ya Karena gua juga baru tau ada skin workshop yang gak ada crate nya Load crate nya Jadi cuma sampai level 5 Ya level 5 Nah dulu itu gampang dapet paint Jadi murah Dulu itu dapet paint gampang Sekarang gak gampang dapet paint Pain itu salah satu material untuk upgrade ya Ntar gua tunjukin Berikutnya keluar lah si gojila Nah ini barengan sama gojila Setelah skin gojilanya keluar Skin ini keluar nih Sebenernya gua gak main sniper saat itu Tapi banyak banget yang request Gue ngabisin sekitar 55 ribu UC lah Ya gua gampangin lah Dapet lah ini skinnya Keren sih ini skin Ya Kemudian muncul si M24 Ya M24 ini munculnya bareng sama baju pirate yang goyang-goyang itu Beda jeda dikit lah Ini juga sekitar 18 ribu UC temen-temen ya Sampai level max Habis itu keluar Scar L Kalo enggak AKM dulu ya AKM dulu ya Ini AKM yang pertama keluar nih AKM The Seven Seas ya Karena ini sama-sama pirate Gue ingetnya ini dua barengan ya AKM dulu malah yang keluar Ini juga sekitar 55 ribu UC temen-temen ya 55 ribu UC Gak ada one hit effect Gila udah abis berapa UC Ya abis ini keluar ini keluar kalo gak salah Halloween Halloween ini gua beli karena Banyaknya request Kedua karena gua gak Suka dengan Scar L yang warna biru Ngeselin itu Karena gua ngekill orang Gua gak bisa ngeload Gua gak bisa ngeliat itu barangnya dimana Ini sekitar 55 ribu UC juga Sekitar gua genapin aja ya Kemudian ada skin Vector Ini Vector dulu Ini keluar lagi ya sekarang ya Pake crate Dulu itu gak pake crate Dulu itu kayak Bayar gimana gitu Kayak rulet gitu juga lah Sekitar 20 ribu UC temen-temen ya Untuk level max ya Kemudian dilanjutkan dengan Thompson Ya Thompson ini Gak banyak yang bakar Jadi kalo gua pake ini Skin gua bunuh orang Ketahuan Gua udah bingung juga Gua beli Tapi gak bisa gua pake Haduh jadi Ini sekitar 20 ribu UC juga 18 ribu ya Gua genapin Kemudian AKM Ini yang gua maksud ya AKM Glacier yang gua dapetin Dengan baju-baju Glacier itu Satu set semua full set Berlarengan sama ini Jadi gua anggap itu bonus Ini sekitar 65 ribu UC karanya ya 60 ribu aja lah ya Gua tuh dapetin ini skin Ingat ya Semua Skin yang di workshop Semua skin bakar UC Ya Itu pake Bedir pribadi Gak ada sponsor Gak ada sponsor Gak ada sponsor Jadi itu bener-bener Jadi kalian jangan lapor ke bini gua Kalo gua udah ngabisin segini banyak Gua liat aja takut ya Oke Next ya Berikutnya adalah shotgun yang gua bikin Ketika masa-masa gua jadi bocil Ini ngabisin juga sekitar 18 ribu UC ya 20 ribu lah ya Biar gampang Udah berapa menit? Oh 20 menit juga gua ngobrol-ngobrol ya Jadi kalian mungkin ada Bayangan lah ya Kemudian saat itu Muncul beberapa skin Kayak DP Gua gak nge-review Gak ngebakar Kenapa? Karena gua ngerasa kayak Udah cukup lah kayaknya ya Gua udah ngabisin banyak nih Ini juga keluar gak gua bakar AWM pertama keluar gua gak bakar Karena gua mikir Aduh gua juga gak pake Groja pertama keluar gua gak bakar ya Gua cuman iseng sampai dapet satu Groja Ini gak ada kontennya Kalian nyari aja Gua bikin Groja Gua ngebakar Groja itu gak ada ya Tapi gua nge-upgrade itu ada Gua upgrade bareng si Bizon Jadi gua beli sampai dapet Oh dapetnya Gua simpen Gitu ya Ini juga gua gak bikin Karena gua ngerasa gak masuk akal boy Sekarang tiap 3 minggu keluar skin bro Gila bro Lu mau nyumbang Gila Gua gak sesultan itu ya Kalo gua punya Kalo ini cuman seper 0,005% harta ya Gua pake pake aja Bakar aja Buset ya Gede juga nih Ya ini keluar lagi Keluar lagi liat nih Berapa ini temen Gak ada obat ini Satu penuh ini 50 ribu UC 50 ribu UC Bangsa bangsa 9 juta sampai 12 juta temen ya Rupiah Satu motor Satu motor bro Kemudian Bizon ya Ini Bizon gua inget banget Gua barengan sama Groja Jadi gua anggap 40 Gak sampe ya Ini gua gak sampe final form Ya jadi murah cuman 15 ribu UC Karena saat ini Saat ini Ini ya Ini namanya Paint yang warna biru ini Di belakang gua ini Paint ini 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 Susah banget dapetinnya Sekarang Ini cuman kasih satu-satu Dulu dikasih 4, 4, 5, 5, 10 Sekarang pelit banget coy Dia mau cuan dari situ Ya sudah Gak gua upgrade sampe max Jadi lebih murah Kemudian muncul car Ini AWM muncul saat Sebelum M24 Parawah muncul Karena gua udah ngebakar UC di Parawah Gua gak berani bakar UC di sini dong 100 ribu UC coy Gila lu bang Kecil mah Bang Benny aja 100 ribu UC Eh beda coy Beda bang Benny kan Sultan Gua mah setengah Sultan saat ini ya Karena gua banyak pengeluaran temen Banyak banget Nah bukan banyak pengeluaran sih Pemikiran masa depan Gua udah Marry Ntar mau punya anak Atau segala macem Kita harus mikirin masa depan kita ya Gitu ya Jangan mikirin sekarang doang Tergantung Siap orang beda-beda Itu pendapat gua pribadi ya Kemudian keluarlah Parawah M24 Yang ada lustrate nya Dan gua gak beli ini Karena gua ngerasa gua udah punya Sudahlah Ya Ini juga keluar Uji Gua juga gak bikin Yang bikin siapa ya Raijen doang paling ya Kemudian ini muncul ya Ini sekitar 15 ribu UC paling ya Ini sebenernya 20 ribu UC juga Cuman gua gak gua penuhin Karena painnya susah banget Kemudian muncul M4 baru lagi Yang dipake sama Enggak Enggak Ini yang Yang pake ini siapanya Kimihime paling ya Yang gua tau yang bakarnya cuma satu orang Kimihime doang nih Hahaha Karena Yang terakhir-terakhir itu bisa Sangking BU kali ya Untuk uang ya Ini bisa di upgrade Seribu lima ratus UC coy Untuk dapetin ini doang coy Moncong 1500 UC kalian rupiahkan berapa itu Gak ada obat Sekitar 300 ribu itu 250 ribu Sidenya 2 ribu UC bro Gila bro Gak ada otak Wah gila sih Semuatan doang yang bisa beli ini Gua akuin sih Gila Gila Nah kemudian ini juga ya Sekarang itu sampe kayak gini Bisa semuanya di upgrade Cuman bagi gua gak worth it Jadi gua gak Kayak Ya udahlah Gak punya gak apa-apa lah Gitu ya Kecuali Setiap gua bikin konten View nya sejuta kayaknya Dulu ya Gak beda cerita lah mungkin ya Mungkin bisa balik modal gitu kan Jadilah Itulah Alasannya Kenapa gua sekarang Bakar UC nya jarang Setelah gua hitung totalnya Ya Berapakah total UC bank EJ yang Yang bank EJ abiskan Untuk Memainkan Memainkan Untuk Membeli semua skin yang gua punya saat ini Tau gak berapa Sejuta 200 Eh Sejuta 22 ribu Itu estimasi ya Bisa lebih Bisa kurang Sejuta 22 ribu UC Ada yang lebih banyak 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 Sejuta 22 ribu UC Kita coba kerupiahkan lah ya Kita rupiahkan Bagi berapa Kita coba ini ya Gampangnya aja 8100 ya 8100 Itu Bagi 8100 Ya Kali Sejuta 400 ribu lah Lebih kurang lah Sebetulah ya rata-rata Sekitar Seratus Tujuh puluh Enam juta rupiah Beneran Bayangin Skin nya doang loh Itu loh Belum RP Belum segala macem 176 ribu Temen Ah kecil mah bang bagi youtuber Bukan gitu temen ya Ini konsumtif Dan gak bakal balik lagi Ingat ya Kalau kita beli barang ya Kita harus tau Barang yang kita pakai itu Sampai kapan bakal Bisa berfungsi Itu alasnya Kenapa dagang itu gak gampang Kalau dagangnya itu Barang expired Ngerti kan Dagang makanan itu susah Karena Bisa expired Sama ini Karena kita juga Beli beginian juga Kita harus inget Sampai kapan Ini akan bertahan Gak tau kan Ya Apakah Sampai selamanya Ya kalau selamanya ya Bagus Kalau gak selamanya ya Bisa gak Ketika kita lagi Butuh biaya Mendadak Kita jual Dapet lagi itu duang Gak bisa kan Kayak gue udah invest Bukan invest ini Gue udah menghamurkan Ratusan juta Misalnya 100 juta nih Terus gue besok pengen Gue pengen lah Menguangkan Gak bisa temen Gak bisa balik temen ya Jadi buat temen-temen yang Uangnya Bisa digunakan untuk hal yang lebih baik Kenapa tidak Gitu ya Kecuali gue disponsorin Sama PUBG Tolong Suruh orang bakarisi ya Silahkan bakarisi Enggak ya Canda ya Jadi Tergantung kondisi Gitu loh ya Tapi saran gue buat temen-temen yang Masih punya biaya hidup Punya tanggungan Keluarga Suami-suami nih Yang punya anak Punya istri Mendingan Buat hal lain lah Gue bukan menghasut ya Kenyataan Ya Kenapa? Karena ya ini gak nambah di image Gak nambah apa-apa Cuman ya supaya Gaya-gayaan Karena gue Bikin sebagai sebuah konten Untuk menghibur Ya Bagi kita konten creator Yang gak terlalu merugikan Kita ya Ngomongnya kayak investment lah Jadi kayak kita beli barang Kita jual Gue beli barang Gue jual Jualnya gue bikin konten Kontennya dapet adsense Atau dapet iklan Kita dapet uang Balik gitu kan Syukur-syukur balik gitu kan Bikin satu konten gak balik Bikin dua bikin tiga gitu Gitu ya Jadi kayak sebuah timbal balik lah bagi kami ya Yang bikin konten Kalau yang gak bikin konten ya Kalau memang bener-bener Mau di invest ya Siapa tau ya gini ya Kayak Patrick gitu ya kan Mobile Legends Kayak invest kan Beli semua skin Jual satu-satunya ID PUBG Yang punya skin dari season 1 sampe sekarang Satu triliun Diketawain gitu ya Ya Jadi Itulah temen-temen ya Terus Apa yang paling berkesan dari semua skin ini ya Yang paling berkesan sebenernya satu ya Skin M4 ini doang sih Menurut gue ini skin R4 yang Bikin Bakar-bakar UC jadi bener-bener populer banget Ini skinnya Skin pertama yang gue bakar Dan kalo gak salah sampe 2 episode deh gue bakar Bakar pertama gak level max ya Terus gue bakar lagi Lupa gue Ya Jadi gitu lah temen-temen Gimana menurut kalian Seru gak jalan ceritanya Ini konten cuman buka inventory 30 menit Tapi semua cerita dari semua skinnya gue ceritain Gue tau mungkin ada yang bosen lah Kayak gini jadikan konten Tapi ada yang request bro Mau gimana bro Ini masukan buat kalian semua ya Sekali lagi ya Main game apapun itu Apapun gamenya Mau MMORPG Mau game apapun Kalian harus ingat Kalian ingat satu hal yang paling penting Apakah kebutuhan pokok kalian sudah terpenuhi Ya Planning kalian sudah terpenuhi Kalo udah Kalian boleh lah Menyisihkan penghasilan kalian Atau simpanan kalian Atau duang jajan kalian Untuk menyenangkan Apa ya Pribadi kalian Tapi ingat Ingat satu hal Kepentingan pokok ya Kebutuhan pokok Ya kan Keluarga Gitu ya Apalagi udah berkeluarga Udah punya anak Udah punya istri Kalo masih Single ya Terserah lah Ya kan Hidup-hidup sendiri kok Kalo udah punya keluarga kan Kita gak hidup untuk diri kita doang Gitu ya Gitu ya temen ya Ingat ya Jadi Percuma lo mau skin sekeren apapun ya Tapi kalo gak punya skill ya Tapi kalo lo gak punya skin Lo punya skill Lo dianggap cheater Hahaha Sama aja ya Ya harus punya skin ya Ya susah juga sekarang dilema ya Lo sekarang kalo liat orang jago gak punya skin lo anggap cheater Ya Patah itu di lapangan Tapi ya Yang penting kalian tetap menikmati game yang kalian mainkan Ya yang paling penting kalian senang Bukan Eee Maksudnya kalian puas dengan permainannya Bukan Kalian puas dengan ngabisin duitnya Ya Harusnya kalian puas ketika menghasilkan uang Bukan ketika menghabiskan uang ya Ketika menghabiskan uang ya Ya Senangkan diri lah Bukan puas Hahaha Semoga teribur dengan video kali ini Semoga Ada yang bermanfaat buat kalian semua Ya Ingat Jangan menghaburkan Eh Gue tau pasti ada yang bilang Lo sendiri haburin Enggak juga sih kan udah bilang Udah jelasin tadi ya Ingat ya temennya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Semoga teribur Terimakasih yang ada request Kalau kalian ada ide lagi di bawah Silahkan komen Mau bikin konten seperti apa ya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah